Tim gabungan terus berupaya menyalurkan bantuan ke wilayah terisolasi pasca banjir dan tanah longsor. Mobil 4x4 dan motor trail pun disiapkan untuk menyalurkan logistik bantuan ke Kampung Panggai, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang butuh waktu 4 jam, bahkan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki agar masyarakat di Kampung Langgai bisa tersentuh bantuan. Sudah berada di desa Kayu Aro, saat ini kita lihat disini ternyata jalan utama ini terkikis karena air yang besar, sehingga akses ini terputus sementara ini. Nah, ke depan kita akan menggunakan jalan alternatif yang ada di sebelah kanan ini. Pemilik lahan sudah rela, ikhlas untuk menyalahkan lahannya, sehingga sebentar lagi alat berat masuk ke sini untuk membuka akses jalan, sehingga jalan ini bisa normal kembali.